Sementara itu, kritikus politik Rocky Gerung menilai Presiden Jokowi Dodo sudah menyadari jika dirinya menyalahi aturan. Yang salah di sini juga adalah soal etik, kode etik, moral, moral, segala macam. Presiden Jokowi, tadi apa, DKPP itu, itu dia ketua KPU ditegur oleh DKPP karena melanggar etik. Satu poin. Ketua Mahkamah Agung ditegur oleh Jimli karena melanggar etik. Itu tidak setara etik di situ. Ketua MK maksudnya? Ya, sorry, ketua MK itu. Teguran DKPP terhadap ketua KPU itu dia melanggar etik karena prosedurnya tidak dia lakukan. Padahal ada prosedur itu. Teguran Jimli pada ketua MK itu teguran etis karena di situ dia menyodorkan kepalanya itu untuk diatur oleh Presiden Jokowi. Jadi pelanggaran etik di dalam kasus Mahkamah Agung itu lebih tinggi status nobility-nya daripada di KPK. Nah kalau dikatakan, ya kan dua-duanya sudah iya, tetapi Jokowi disebut melanggar etik sebetulnya karena memanfaatkan kekuasanya untuk menerima tawaran dari seseorang yang adalah bawahannya. Kan kalau disebut Mahkamah Konstitusi, atasnya saya Presiden. Yang mampu mengatur Ketua Mahkamah Konstitusi, cuma Presiden. Jadi di dalam relasi moral itu, si Mahkamah Konstitusi, si Ketua Mahkamah Konstitusi itu diperalat oleh kekuasaan. Maka di situ kita sebut moral Presiden buruk. Tapi kan ini jalan terus? Ya justru itu, jalan terus. Itu artinya dari awal, ya memang udah begitu. Jadi gue bilang Jokowi gak akan dengarkan. Dia gak mau dengar, dia gak mau cuti segala. Memang dari awal dia tahu, ya gue kuasa, mau ngapain. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.